Intro Membahas program perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan untuk masyarakat pekerja renta di Kabupaten Kerom. Pemerintah Kabupaten Kerom melaksanakan rapat bersama BPJS Ketenaga Kerjaan yang berlangsung di kantor Bupati Kabupaten Kerom Rabu 16 Juni 2023. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerom, Tri Siswanda Indra mengatakan pertemuan tersebut merupakan pertemuan yang kedua kalinya antara pemerintah Kabupaten Kerom dengan pihak BPJS Ketenaga Kerjaan guna membahas perlindungan terhadap pekerja renta di Kabupaten Kerom melalui program Piter Oke. Sekda menambahkan memberikan waktu dua minggu lagi untuk dilakukan validasi terhadap data yang diterima dan segmentasi para pekerja mengingat harapan Bupati Piter Gus Bager agar program ini dapat tepat sasaran. Kita sepakat bahwa yang diakomodir sebagai pekerja rentan itu mereka yang memiliki penghasilan di bawah 2 juta kemudian secara mandiri mencari penghasilannya sendiri. Contoh seperti petani, tapi kategori petani ini yang dianggap walaupun dia memiliki lahan tetapi dia memang penghasilannya tidak memenuhi standar yang ditetapkan termasuk buruh, buruh tani, kemudian juga tukang ojek ya, tukang ojek supir angkutan umum ya, termasuk trek, kemudian juga kita juga memberikan ini pada petugas kebersihan kemudian juga tadi sepakat untuk para penginjil ya, pendeta, pastor, biarawati, dan juga mereka yang bekerja di lingkungan tempat ibadah. Jadi masih kita validkan, saya berikan waktu 2 minggu lagi untuk memvalidkan kategori petani. Sementara itu Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua, Harianjas Pasang Kamase, mengatakan pertemuan yang dilakukan dengan pemerintah Kabupaten Gerom merupakan tindak lanjut pengumpulan data dalam program Piter Oke. Tindak lanjut dari pertemuan itu, Pak Asikda menyampaikan supaya kita taktis dalam pengumpulan data, dalam memvalidisi data. Dari hari ini, ada kita menemukan 32.556 data. Dari 32.556 data ini, berdasarkan sekuritasi pekerja, dari jinas pertanian itu ada 5.660 pekerja rentan. Kemudian, dari FKUD, ada 149 pekerja rentan, itu sektornya terdeta, pastor, ustaz, dan peralian warah. Kemudian, dari lingkungan hidup dan ketahan pangan, ada 14 pekerja rentan berubah kemasihan. Kemudian, data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dari Kementerian BNK, ini totalnya 6.554. Dan di Nanosial, 3.954 untuk penerima bantuan sosial. Kemudian, di Dinas Perindustrian Pemperdagangan dan UMKM, ada 3.628 pelaku UMKM. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ada 12.628. Tetapi, dari semua data, 32.556 data ini, ada 2 pesan dari Pak Segna. Yang pertama, untuk segmentasi pekerja. Dari Dinas Pertanian, kemudian data percepatan penghapusan ekstrim, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini, totalnya hampir sekitar 22.000. Ini akan kita lakukan evaluasi ulang untuk mendata kembali, yang panah yang memang masuk ke teknologi pekerjaan miskin atau rentan. Hari Ancas berharap di dalam pertemuan berikut akan menentukan final calon penerima bantuan jaminan sosial melalui program Peter Oke, yang mengacu kepada Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 yang mengatur tentang anggaran perlindungan jaminan sosial bagi pekerja kategori miskin. Faisal Rumoni melaporkan untuk AD Media Papua. Terima kasih telah menonton!